Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Alhamdulillah Segeran ya Bapak ya Selalu segar Pak ini kita tadi ngebahas tentang Nabi Muhammad nih Pak Nabi Muhammad Ibu-ibu juga tahu Sebagian tahu lah Mungkin kita ingin tahu lebih dalam lagi mengenai Nabi Muhammad Pak Lalu yang ingin saya tanya pertama ini adalah Asal-usul beliau sendiri Nabi Muhammad SAW Lalu kenapa beliau dipilih menjadi Rasul yang terakhir Apa bedanya mungkin dari yang lain Ya baik Bismillahirrahmanirrahim Sebenarnya kalau kita bertanya Mengapa beliau yang dipilih Terakhir Jawaban kita itu Tidak pasti Allah berfirman Allahu'ala muhaithu ya ja'alu risalata Allah yang lebih tahu Dimana dia meletakkan Anugerah Kenabian Kita manusia ini Jangankan mengatur Rezeki spiritual Mengatur rezeki material aja Biasa kita tidak bisa Betul Punya rezeki banyak Mau bagi Sulit Bingung Kita bingung Namun demikian Orang yang berakal Itu Ada prinsip-prinsip Yang bisa menjadi bahan pertimbangannya Kita lihat Kita kalau mau melakukan sesuatu yang baik Kita harus Merencanakan jauh sebelumnya Kalau mau tiba masa Tiba akal Itu gak bagus Kalau kita mau melakukan sesuatu yang baik Kita harus pilih tempat yang baik Waktu yang baik Kita harus pilih orang yang tepat Waktunya baik Orangnya tidak tepat Tidak cocok Orangnya tepat Waktunya tidak baik Tidak cocok Itu kita manusia yang terbatas Tentu Lebih-lebih lagi Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu Kita temukan di dalam hadis-hadis nabi Bahkan kita temukan di dalam Al-Quran Urayan yang menyatakan Bahwa jauh sebelum Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Diciptakan Allah sudah mempunyai rencana Untuk mengutus beliau Sebagai akhir Nabi Bahkan ada satu hadis Menyatakan Saya ini sudah direncanakan Allah menjadi nabi Padahal ketika itu Adam belum tercipta Baru dalam proses kejadiannya Antara ruh dan jasad Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Mempersiapkan manusia ini Untuk menjadi nabinya yang terakhir Tentu kalau kita katakan yang terakhir Pasti yang paling istimewa Nah itu sebabnya Kemudian kita bisa lihat begini Kita temukan Nabi bersabda Sebenarnya Allah yang mendidik saya Bukan manusia yang mendidik saya Tentu beda Pendidikan Tuhan dengan pendidikan manusia Manusia terbentuk kepribadiannya Oleh empat hal Ibunya Bapaknya Bacaannya Lingkungannya Nabi Muhammad karena Allah yang hendak mendidik beliau Begitu selesai tugas bapak Bertemu Benih Dengan ini Bapaknya meninggal Tuhan sudah atur Begitu lahir Supaya ibunya tidak mempunyai pengaruh pada anak ini Dia dibawa ke pedesaan Jauh dari ibu Begitu kembali Beberapa saat ibunya meninggal Manusia ini tidak bisa membaca dan menulis Karena kalau dia dapat membaca dan menulis Dia membaca Bacaan punya pengaruh yang besar terhadap manusia Lingkungan juga begitu Karena itu beliau lahir di lingkungan Yang hampir dapat dikatakan tidak disentuh oleh peradaban Karena Tuhan mau didik beliau Nah nanti kita baca di dalam Al-Quran Allah menguraikan tentang nabi-nabi Itu di suratul an'am ada disebut 18 orang nabi Suratul an'am ayat 84, 85, dan 86 Itu disebut nabi-nabi Akhir dari uraian menyangkut konteks itu Orang-orang itulah yang mendapat petunjuk dari Allah Ikuti teladani mereka Maka nabi meneladani semua nabi-nabi itu di dalam keistimewaannya Sehingga terkumpul dalam diri beliau keistimewaan semua nabi Nabi Ibrahim dikenal seorang yang sangat percaya pada Allah Sangat santun Sangat ibah nabi begitu Nabi Yunus dikenal orang yang pandai berdoa dalam kegelapan Nabi begitu Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria Dikenal sebagai seorang yang Yang tidak menghiraukan Tidak tergiur oleh kenikmatan duniawi Nabi begitu Nabi Musa terkenal sebagai seorang yang tegas Keras Dalam prinsip-prinsipnya Nabi begitu Nabi Harun terkenal dengan Apa namanya Kelemah lembutannya Begitu seterusnya Nah Itu dari satu sisi Dari sisi lain Kita bisa berkata begini Kenapa Nabi Muhammad Kita lihat dari segi waktu sekarang Nabi Muhammad itu diutus abad kelima dan keenam lah Pada saat abad kelima dan keenam itu ada dua super power Romawi dan Persia Kita ingin bertanya begini Kalau ada suatu ajaran Yang ingin Disebarkan ke seluruh penjuru Itu mestinya orang berdiri di mana Di tengah Atau di ujung sana Atau di sini Di tengah Kalau begitu Salah kalau Nabi ini diutus dari Amerika Salah kalau dari Australia Kejauhan dong Harus di timur Di timur Utus dari kekuasaan Romawi Bisa tersebar agama ini Tidak mungkin Langsung ditebas Ini bertentangan dengan Agama mereka Kalau dari Persia Langsung ditebas juga Karena ini malas Dia suruh menyembah Tuhan Kita punya Tuhan api Panas Bukan cuma panas Nah Jadi harus dari suatu daerah Di timur tengah Yang belum dikuasai oleh Persia dan Romawi Supaya aman Daerah itu Daerah itu adalah Hijaz Di daerah ini Saudi Arabia sekarang Ketika itu Pusat Dari daerah itu Di Mekah Kenapa dia jadi pusat Karena disana ada Ka'bah Orang-orang datang kesana Kalau dia misalnya di To'if Di Jeddah Orang gak ke Jeddah Betul-betul Ini orang berkumpul disitu setiap tahun Nah disitu bisa Diberikan daerah Tapi kalau di Mekah Kan banyak orang Banyak suku Ada satu suku di Mekah Yang punya pengaruh yang sangat besar Suku itu namanya suku Quraysh Punya pengaruh yang sangat besar Sangat-sangat Kompak Itu sebabnya dalam Al-Quran Ada surat Li'ilafi Quraysh Dipuji itu Mereka punya perdagangan Hasilnya Dibagi rata Nah kita lihat Siapa yang di Mekah Itu yang paling wajar Untuk jadi Nabi Saya kira Kita renungkan dulu Sampai disini Ya baik Kita akan lanjutkan kembali Bincang-bincang kita Jangan kemana-mana pemirsa Kita akan segera kembali Setelah yang satu ini Tetap di Taman Surga Taman yang orang-orang yang Berilmu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya